Ya mukanya tidak boleh terlihat, oh my god Wow, Nikita Mirzani habiskan 1,1 miliar rupiah Hanya untuk operasi hidung saja di korsel Nikita Mirzani rupanya belum lama ini melakukan operasi plastik di wajahnya Yakni bagian hidung Selain hidung, memang ia mengaku juga mengoperasi beberapa bagian tubuhnya yang lain Akan tetapi enggan untuk membeberkan ke publik Pemain film komik 8 ini menjalani operasi selama 11 jam di Korea Selatan pada 15 Oktober lalu Saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur 23 Oktober malam Nikita Mirzani mengungkapkan alasannya operasi plastik yang ternyata untuk kesehatan Soalnya ini Niki operasi buat kesehatan juga Yang di operasi bukan ini saja hidung Ternyata operasi yang sama dengan dokter sebelumnya Hancur dalam hidungnya, akhirnya semua dirombak, dibentulin Dan memang pilihannya ada di Korea Karena memang terkenal dengan operasi plastiknya Ungkap Nikita Mirzani Selain itu Nikita Mirzani juga tak segan menyebut nominal yang ia habiskan untuk melakukan operasi di Korea Selatan Dari segala persiapan hingga proses operasi, total kesulahan biaya mencapai angka miliaran rupiah Pokoknya benar-benar operasi sama tiket pesawat sama hotel total 1,1 miliar Bayar sendiri dong, bukan di endorse ya Ungkap aktris cantik berusia 33 tahun ini Setelah operasi, ibu tiga anak ini mengatakan tidak ada banyak perubahan Pasalnya ia tak memakai implant untuk operasi tersebut Nikita juga mengaku juga memperoleh hasil positif dengan melakukan operasi di bagian hidungnya Niki gak pakai implant, pakai ini daging, kuping sendiri, aman dan mahal Kalau perubahan ini lebih lancip saja ujungnya Kan Niki sinusitis ya, habis operasi nafas jadi baik banget sekarang Ini terakhir, habis ini gak ada rombak-rombak lagi Nanti bulan depan balik lagi buat cek bungkasnya Itulah guys, pengelolaan fantastis Operasi hidup Nikita Mirzani Lalu bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe Terima kasih telah menonton